Optik melawai Nanti akan dibilang, oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar, bung. 10 hari jelang pelantikan Prabowo sebagai presiden ke-8 RI, teka-teki perihal struktur menteri di kabinetnya nanti disebut Sekjen Gerindra hampir rampung. Menurut Muzani, sejumlah tokoh sudah dipanggil menghadap Prabowo. Di antaranya ada beberapa menteri yang menjabat di era pemerintahan Jokowi. Sementara soal rumor, masuknya tiga nama kader PDI Perjuangan ke Kabinet Prabowo, Muzani bilang sepengetahuannya ada. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Karena berada nama tiga nama Pak, ada tiga nama yang menjadi menteri sekarang, Menpan RB, Pak Azwarana. Tunggu, 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 insya Allah ada. Tiga nama kader PDIP yang santrakan masuk kabinet, yakni Kepala Bin Budi Gunawan, Menpan RB Azwar Anas, dan Bendahara Umum PDIP Oli Dondokambe. Namun saat dikonfirmasi soal tiga nama tersebut, Ketua DPP PDIP Bambang Urianto menyebut hal itu hanya rumor. Itu kan ada isu menghambus tiga menteri dari PDI yang pemencuat gitu. Gak ada pembahasannya, saya gak denger, gak denger bahasa karuniknya, gak denger dan saya tidak diajak bicara. Apa kabinet juga? Mama dua umur, umur disusun dikongkongkong. Sementara itu, Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua pemilu dalam koalisi Prabowo mengaku, tidak merasa terganggu bila nantinya Prabowo mengajak PDIP bergabung dalam kabinetnya. Saya pikir Pak Jokowi juga tidak akan terganggu seandainya PDI Perjuangan itu masuk dalam kabinet, seandainya pun masuk dalam kabinet. Karena Pak Jokowi juga berkali-kali menyampaikan urusan kabinet itu hak wawonan penuh, hak berogatif dari presiden terpilih. Tapi Golkar tidak masalah ya jika PDIP masuk dalam kabinet Prabowo? Kami mendukung apa yang dilakukan oleh presiden terpilih ya. Indonesia itu terlalu besar untuk diurus oleh sebagian kecil orang. Sebelumnya, dalam pidatonya di acara BNI Daily Investor Rabu 9 Oktober, Prabowo menyatakan ingin membentuk pemerintahan yang kuat, sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Akan dibilang, oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar bung. Kalau kita negara otoriter, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri. 24 menteri. Tapi, saya harus merangkul. Semua kelompok harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Keputusan Prabowo ingin mengajak semua parpol bersama di pemerintahannya, tentu akan membuahkan konsekuensi. Pasalnya, kepemimpinan tanpa adanya check and balances yang kuat, akan menurunkan kualitas demokrasi. Terima kasih telah menonton!